Hai untuk bunga termasuk genja ya termasuk lebat tuh sampai di ujung ini juga setiap cabang ada bunga ini juga ya Enggak tangguh-tangguh lebat ya kan kan ini serangkan sampai di ujung tuh ini sudah mulai pecah selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba lagi nih ya durian super tembaga dari bangka ya kita coba pembuahan dengan cara organikan kan rumput dah bersihkan tapi jangan dicangkul tuh kayak tepes tuh bagus tuh nah digituin jangan dicangkul ya kan kan nah begini cara taruh pupuk buahnya nih ya cakep lihat tingginya tuh daunnya pun bagus nah gini aja ya karena tanahnya gemur kita nggak perlu dicongkai-congkai lagi ya langsung ditutup dengan tanah tapi tipis-tipis aja kan kawan kita menggunakan BU8 ini merata aja kita berikannya nah gitu paretnya juga ya mau ditimpun soalnya cepat tunjukin mereknya udah nah ini mereknya ya pemerannya pun ganteng tuh ini dulu bibiknya 40 cm akan saya sering posting ini di di YouTube juga beberapa kali mulai dari awal tanam potong pucuk pembentukan cabang semua disitu ya teori ya saya rasa teman-teman yang nonton pun sampai muak ya tapi sekarang ini hasilnya nah ya kita ada buktinya mulai tanamnya sebesar apa bibitnya perlakuan seperti apa tidak asal ngomong umur udah tanam udah lima tahun bilangnya tiga tahun tapi video awalnya enggak ada simpel karena enggak capek ya mengenai patlo silahkan ya mau tiutin silahkan tapi kalau menurut saya saya menyarankan jangan ya kita buka mau nyinyir kasihan kebun orang yang udah rusak pura-pura enggak tahu semua itu jangan rusak pura-pura enggak tahu kita bukannya mau anti paklu yang enggak tapi kebun orang yang meminta saran masaya saya anjurkan jangan hanya itu bukan anti paklu saya anti orang yang menipu ya seperti itu kan nah diambil tanah nanti tutup udah rapat jangan tebal-tebal tipis aja sambil nambah nambah ini ya nih busutnya begitu keluar bunga langsung pemberian arang batok kelapa banyak kawan-kawan yang menanyakan arang batok kelapa itu bagaimana takarannya mudah tinggal lihat ini tajuk kawan-kawan melingkar ya ini tajuk lebar ya sebesar itu juga sebanyak itu juga tapi bukan tebal tipis-tipis aja seperti ini nah itu yang diterpal itu itu adalah tanah topsoil ya di kebun ini ketika tanah sudah subur seperti ini kita ambil ya topsoil ya kita ambil simpan untuk seperti ini ya Nah tanah yang udah diambil itu nanti dan setelah keluar bunga kawan-kawan langsung kita berikan arang batok kelapa ya untuk pohon sebesar ini kira-kira 20-25 kg 3 hari kemudian baru kita tebarkan garam kasar untuk bagi teman-teman yang ingin mengikuti pemberian garam kasar cukup 4 genggam aja ya atau paling baik 5 genggam genggaman besar seperti itu nah setelah pemberian garam kasar seperti ini biasanya bunga akan bermuncuran lagi ya yang lebih banyak ya ini ketika keluar bunga pertama kali masih sedikit ya kita berikan langsung arang batok arang kelapa maksudnya serbuknya ya dan garam kasar nanti sekitar seminggu atau sebulan setelah itu akan keluar bunga lebih banyak lagi nah ini akan perhatikan belum ada bunga yang masih sedikit nah hanya ini aja bunganya ya biasanya setelah pemberian garam kasar dan arang batok kelapa akan keluar lebih banyak bunga seperti itu kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita update ini ya kawan-kawan perkembangan dari sepertembaga usia tanam 3,5 tahun ini sewaktu dulu di vlog saya sering ya saya posting mulai dari pemotongan pucuk pembentukan cabang agar pohon cepat berbuah dan cepat besar ya tentunya kawan-kawan jadi inilah buktinya ya sekarang kita tunjukkan nah eh 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 untuk bunga termasuk genja ya termasuk lebat tuh sampai di ujung ini juga ya setiap cabang ada bunga ini juga ya nggak tangguh-tanggu ya lebat ya kawan-kawan ini bisa kawan-kawan lihat sampai di ujung tuh ini sudah mulai pecah ya jika eh untuk penyerbukan sendiri saya secara alami aja kawan-kawan ya tidak dia secara alami ini ya contoh bunga terubus juga ada termasuk banyak ya kawan-kawan bunga ya nah ini bisa kawan-kawan lihat ya hampir semua cabang ada ya nih ini secara organik ya kawan-kawan ya tanpa perangsang ya hanya murni pupuk BU8 biru untuk pohon ini pernah saya posting ya secara pemberian pupuk agar jadi buah nanti seperti video yang di depan yang pernah saya posting inilah sekarang hasilnya sampai ke atas ya kawan-kawan nah ini bisa kawan-kawan lihat ya dan kalau secara organik kawan-kawan itu tidak ada yang namanya stres air ya kawan-kawan ya malah kan kalau stres air nggak bakal jadi bunga ini keluar semua ya di batang besar nah sampai di atas ya kawan-kawan nah ini bisa kawan-kawan lihat nah oke saya ceritakan sedikit seperti apa perjalanan prosesnya ini ya sampai dia berbunga ketika itu saya memberikan BU8 4 sak ya BU8 biru lalu tanah saya congkel ya ini saya congkel kemudian penyiraman seperti biasa kawan-kawan setiap hari siapa yang bilang tanah dicongkel malah rusak pohonnya tidak ya kawan-kawan ya dia sengaja memang diputus agar serabut yang sebesar sedotan pipet itu itu kita putus nah setelah dia putus biasanya dia tumbuh tuh kawan-kawan tumbuh kembali nah setelah dia tumbuh disitulah dia menghisap atau membutuhkan nutrisi nutrisi apa yang dihisap yaitu pembuahan makanya keluar bunga ini yang diatas ini pun lebat sekali ya nah oke setelah keluar bunga kawan-kawan apa yang kita lakukan kita tebar arang nih yang hitam-hitam ini arang batok kelapa setelah beberapa hari ini kita taburkan arang batok kelapa untuk pohon sebesar ini ya untuk pohon yang sebesar ini itu saya berikan 20 kg nih ya ditabur ini di bataju sel beberapa hari kemudian baru kita tebar garam kasar ini contoh nih yang putih-putih ini garam kasar nih garam kasar saya hanya berikan 4 genggam aja untuk pohon ini apa gunanya garam kasar itu agar si bunga tidak rontok kawan pertama kedua dia memancing untuk keluar bunga baru arang pun gitu fungsinya sama jadi dia memancing keluar lagi bunga baru nah apa yang terjadi selanjutnya ya inilah ini ini baru-baru mulai keluar rak ya bunga ya jadi apa yang saya bilang itu bukti ya bukan menebak-nebak jika disuruh menjelaskan memakai teori ilmiah ya tentu tidak bisa saya jelaskan saya hanya bisa jelaskan dengan bukti ini kita lihat pohon yang satu lagi ya ini umurnya 3,5 tahun ya kawan-kawan ini 3,5 tahun sebesar ini pohonnya ini saya pegang ya nah sebesar ini ya pohonnya ya ini bibit dari rokyfandri sebenarnya asal bibit 25 cm ini 25 cm dulu cuma saya besarkan dari polybag selama 6 bulan baru saya tanam di lahan setelah tingginya 80 cm 1 meter nah tanam lahan baru mulai kita potong pucuk ada di vlog saya kawan-kawan bisa dilihat 3 tahun yang lalu ya kita lihat lagi seperti tembaga yang ini nah kalau super tembaga yang ini kan kawan ini adalah hasil top walking 3 tahun dulu pernah prok saya mengenai ini ya saya posting mengenai ini nah sebesar ini dia kan kawan bawahnya ini dulu pohon pelangi ini bekasnya saya potong semua nih cabang bawah nah ini ini ya pohonnya sendiri sudah sebesar ini ini bekas sambungannya nih top walkingnya kan batangnya ini nah yang atasnya ini juga dulu top walking kita potong pucuk ada caranya kan kawan-kawan ya bisa dilihat foksain dulu nah sekarang kita lihat apakah berbunga ini dia kawan-kawan hasilnya nah lebat ya bunga ya hampir semua cabang ada ya kawan-kawan nah ini bisa kawan-kawan lihat nah lebat sekali ya semua cabang ya kawan-kawan ini saya tunjukkan nah ini hasilnya ya cabang yang ini lebih penuh lagi nah seperti apa perlakuannya kawan-kawan sampai cabang di atas ini ya ya seperti yang saya bilang tadi ya kan kawan si kawan-kawan sebesar ini saya berikan lima sak teman-kawan bu 8 biru lalu tanah kita congkel keliling setelah itu udah perlakuannya penyiraman setiap hari tidak ada istilah stres air setelah penyiraman setiap hari keluarlah bunga calon-calon bunga lalu kita taruh arang dan garam kasar ya untuk pohon segini saya udah berikan lima sampai enam genggam ya garam kasarnya dan untuk garam kasar kawan-kawan saya untuk pemupukan rutin udah enggak lagi ya jadi diberikan hanya ketika dia berbuah atau berbunga saya rasa ini dulu nanti saya update lagi ya di waktu yang akan datang seperti apa buahnya isinya warnanya rasanya apakah mendekati dengan pit aslinya kita tunggu ya kawan-kawan sampai jumpa akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih